Kembali di Bina Generasi Karawang, kita akan mulai mengenai kajian, yaitu sejarah ulang tahun. Nanti kita menyimak tentang kajiannya asal mula ulang tahun. Awal mula tradisi hari ulang tahun di Eropa sebagai bentuk persembahan kepada Dewi Bulan. Ada pun asal usul acara ulang tahun di Eropa yang merupakan bentuk persembahan, permohonan, dan minta perlindungan kepada Artemis Dewi Bulan. Ulang tahun atau milan atau maulid pertama kali di Eropa dimulai dengan adanya rasa ketakutan akan adanya roh jahat yang akan datang pada saat seseorang bertepatan dengan hari kelahirannya. Maka menurut keyakinan mereka, untuk menjaganya dari hal-hal yang jahat, mereka harus mengadakan upacara ulang tahun yang dipersembahkan kepada Dewi Bulan Artemis. Dengan mengundang teman-teman, keluarga, dan sanak kerabat untuk memberikan doa serta pengharapan yang baik bagi yang berulang tahun. Memberikan kado juga dipercaya dapat memberikan rasa gembira bagi orang yang berulang tahun sehingga dapat mengusir roh-roh jahat. Banyak simbol-simbol yang diasosiasikan dengan acara ulang tahun, diantaranya menggunakan kue. Mengapa perayaan ulang tahun harus menggunakan kue dan lilin? Karena waktu dulu bangsa Yunani menggunakan kue untuk persembahan ke kuil Dewi Bulan Artemis. Mereka menggunakan kue berbentuk bulan yang merepresentasikan bulan Purnama. Ada cerita lain tentang kue ulang tahun yang bermula di Jerman yang disebut sebagai Gebur Staggorten. Adalah salah satu tipe kue ulang tahun yang biasa digunakan saat ulang tahun. Kue ini adalah kue dengan beberapa layer yang rasanya lebih manis dari kue berbahan roti. Simbol lain yang selalu menyerupai kue ulang tahun adalah penggunaan lilin ulang tahun di atas kue. Api adalah lambang dari Raja Nambrut yang diakini oleh pengikutnya sebagai Dewa Matahari atau Baal. Jadi lilin dan lain-lain kebiasaan yang berkenaan dengan api dimaksudkan sebenarnya sebagai penyembahan kepada Nembro. Orang Nasrani yang pertama kali mengadakan pesta ulang tahun adalah orang Nasrani Romawi. Beberapa batang lilin dinyalakan sesuai usia orang yang berulang tahun. Sebuah kue ulang tahun dibuatnya dan dalam pesta itu kue besar dipotong dan lilin pun ditiup. Orang Yunani yang mempersembahkan kue mereka ke Dewi Artemis juga meletakkan lilin-lilin di atasnya karena membuat kue tersebut terlihat terang menyala seperti bulan. Orang Jerman terkenal sebagai orang ahli membuat lilin dan juga mulai membuat lilin-lilin kecil untuk kue mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa lilin diletakkan dengan alasan keagamaan, religi. Beberapa orang Jerman meletakkan lilin besar di tengah-tengah kue mereka untuk menandakan terangnya kehidupan. Yang lainnya percaya bahwa asap dari lilin tersebut akan membawa pengharapan mereka ke syurga. Perlu diketahui bahwa keyakinan asap, api, dupa, lilin dan kemenyanan itu sebagai media yang membawa dan mengangkat harapan doa kepada yang maha kuasa. Adalah berasal dari ajaran majusi, agama penyembah api dan semua sekte-sektenya termasuk keyakinan agama penyembah diwa matahari. Saat ini banyak orang yang hanya mengucapkan pengharapan di dalam hati sambil meniup lilin. Mereka percaya bahwa meniup lilin yang ada dalam satu hembusan akan membawa nasib baik. Pesta ulang tahun biasanya diadakan supaya orang yang berulang tahun dapat meniup lilinnya. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa ketika kita memakan kata-kata yang ada di atas kue, kata-kata tersebut akan menjadi kenyataan. Jadi dengan memakan happy birthday akan membawa ke bahasa. Di Eropa pertama kali diadakan acara pesta ulang tahun bertujuan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu mereka. Yaitu dengan cara mereka mengundang teman-teman kerabat untuk menghadiri pesta ulang tahun mereka sehingga roh-roh jahat tidak jadi mengganggu yang berulang tahun. Namun dalam pesta-pesta selanjutnya banyak dari keluarga dan teman yang membawa kado atau bunga untuk berulang tahun. Jika orang yang diundang tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun, biasanya mereka akan mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun. Tradisi mengirimkan kartu ucapan dimulai di Inggris sekitar 100 tahun yang lalu. Pada awal mulanya hanya raja saja yang dirayakan ulang tahunnya. Mungkin disinilah awal mulanya tradisi topi ulang tahun bermula. Seiring waktu yang berlalu, anak-anak juga diikut sertakan dalam pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun untuk anak-anak pertama kali terjadi di Jerman dan dinamakan Kidderpeste. Tetapi saat ini pesta ulang tahun bisa diadakan oleh siapa saja, terutama yang memiliki dana. Maka apakah layak bagi umat Islam berulang tahun? Maka ini dapat kita perhatikan. Jawabannya sangat jelas dan terang-benerang. Tidak ada keraguan segit pun akan larangan dalam syarat Islam mengadakan acara ulang tahun. Herannya mereka yang mengadakan ulang tahun dari umat Islam merasa bangga dengan syariat manusia, yakni Namrud si Dewa Matahari, Artemis si Dewa Bulan. Mereka sambil nyanyi-nyanyi dengan alunan musik tanpa rasa malu pada Tuhannya. Mereka menyalakan lampu-lampu lilin yang merupakan lambang syariat manusia, agama penyembah api dan agama penyembah Dewa Matahari, yakni Raja Namrud. Jubila.